Intro Bismillah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz Baru-baru ini sedang ramai di sosial media Ustaz Perihal tersebarnya informasi yang belum diketahui kebenarannya Dan juga di informasi tersebut terdapat fitnah, cacian, makian Terutama di kolom-kolom komentar berita Terkait masalah poligami Ustaz Dan ini, berita ini ditujukan kepada seorang ulama Guru kita juga Ustaz Nah, untuk antum sendiri menurut pandangan antum ini seperti apa Ustaz Terkait fitnah-fitnah ini Tentu saya teman-teman sekalian, hadith Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim Menjadi pegangan setiap orang diantara kita Muslim dan Muslimah Dalam bersikap, bertutur kata Atau memberikan komentar-komentar Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir Dia hanya mengucapkan Baik itu ucapan lisan atau tulisan Yang baik saja Makna yang baik adalah tidak ada pelanggaran di dalamnya Tidak ada perusahaan hubungan antara kita dengan Allah SWT sebagai pencipta Tidak ada juga perusahaan hubungan antara kita dengan manusia Tidak menyakiti perasaan orang Tidak menjatuhkan orang Tidak menggunjing, memfitnah, mencaci maki Atau dia diam saja Kata Nabi SAW Dan dalam sebuah riwayat yang suhi lain Nabi SAW mengatakan bahwasannya Semua perkataan akan dipertanggungjawabkan Mayoritas manusia dilemparkan ke dalam api neraka Justru karena lisannya Dalam riwayat yang lain juga dihasankan oleh para ulama Sehingga saya riwayat Imam Ahmad Sampai menjamin untukku Apa yang berada di antara dua pipinya Lisannya Dan apa yang berada di antara dua kepahanya Maksudnya kemaluannya Dia jaga lisan Dia jaga juga kemaluannya Maka kata Nabi SAW Aku akan menjamin baginya surga Belum lagi Nabi SAW mengatakan Bara para sahabat Apakah kalian tahu Sesuatu apa yang paling banyak Membuat orang masuk ke dalam surga Para sahabat terdiam Lalu kata Nabi SAW Selalu patuh kepada Allah Apa yang Allah perintahkan Dikerjakan Apa yang Allah larang Dijahui Sibuk dan menikmati apa yang halal Meninggalkan apa yang haram Dan juga Akhlak yang baik Kesantunan Sopan santun Ramah Pemaaf Dermawan dan seterusnya Bara beliau mengatakan Apakah kalian tahu Apa yang paling banyak Membuat orang masuk ke dalam neraka Lalu kata Nabi SAW sendiri Mulut dan juga kemaluan seseorang Maka teman-teman Beranjak daripada dalil-dalil ini Tentunya Kita harus Mengontrol diri kita Di masa sekarang Mungkin karena menggunakan media Jangan mudah menanggapi Atau komentar Apalagi kalau kita Tidak punya ilmunya Terlebih lagi misalnya Karena kejahilan kita Misalnya Tidak paham tentang Satu sikap atau keputusan Yang terjadi Di tengah-tengah Masyarakat Atau keputusan Diambil dari si pelaku Yang tidak melanggar agama Tapi kita jahil disitu Kemudian kita ikut komentar negatif Contoh tadi dikatakan Seorang alim ulama Misal Dia berpoligami Kemudian datanglah Komentar-komentar negatif Tentang dia Misalnya dia melakukan itu Karena syahwat Dia melakukan itu Karena ini dan itu Contoh misalnya Orang yang komentar ini Pasti tidak paham Dan berbahaya sekali Dia sedang mempersiapkan dirinya Untuk menjadi musuh Dengan si alim tadi Di akhirat Untuk apa? Dia lebih tahu Kenapa dia melangkah Apalagi poligami bukan hal yang haram dalam agama Itu dibolehkan dalam agama Tentu tidak semua orang bisa melakukan Persentase laki-laki Dari 100% Yang melakukan poligami itu mungkin di bawah 10% Atau mungkin cuma 20% Mayoritasnya tidak melakukannya Tapi bukan berarti Kalau ada orang melakukannya Lalu kita celah Baik itu laki-laki Ataupun perempuan Yang menerima poligami tersebut Mereka berarti punya level iman Yang lebih tinggi daripada kita Karena mereka buktinya bisa menyempurnakan agamanya Ya kan gitu Mirip dengan ibadah-ibadah yang lain Tidak semua orang sholat malam Tidak semua orang hafal Quran Tidak semua orang Selalu menjaga zikir rutin harian full Tidak semua orang misalnya zikir pada saat mau tidur Atau-atau Kan tidak semua orang bisa melakukannya Di saat orang bisa Seorang muslim melakukan pada level tertentu Yang kita tidak mampu Harusnya kita Mengatakan misalnya Masya Allah Atau yang lainnya Gitu kan Kalau kita punya ilmu Kalau kita tidak punya ilmu Tidak usah komentar negatif Gitu kan Anda tidak suka kejadian tersebut Tidak usah ikut-ikutan Kan lebih baik begitu Pernah saya kasih contoh kan Saya sangat heran melihat Sebagian cuplikan yang sangat positif Potongan ceramah yang bagus Tilawal Quran yang bagus Saya bilang pernah Saya nonton cuplikan Doktor Abdullah Juhani Hafidahullah Salah satu Imam Haram Saya sangat suka dengan suara beliau Maka kadang-kadang Kalau merasa berujas iman Saya dengar tilawa mereka Apalagi kalau sholat subuh Biasanya lebih 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 bagus suaranya Lebih tenang Lebih hening Suasana Apalagi mereka Mungkin habis sholat malam Itu lebih banyak keberkahan Intinya saya dengarkan Subhanallah Selepas saya tutup Setengah jam kurang lebih Saya dengar tilawa dan sholat subuh itu Saya lihat Ada orang yang kasih Jempol bawah Tilawa Al-Quran Tanpa komen apapun Sholat subuh di Masjid Haram Ada yang datang situ Channel itu hanya kasih Jempol bawah Untuk apa kira-kira Artinya kalau tidak suka Pergi aja ke channel Yang dia suka Kan gitu Nah ini Terlalu banyak orang Yang menyiapkan musuh Hari kiamat Teman-teman sekarang Terlebih lagi Apa yang dilakukan itu Kalau misalnya tadi Masalah poligami Bukan pelanggaran agama Dan poligami ini Bukan hal yang baru Dalam kehidupan manusia Hampir mayoritas Nabi-Nabi Berpoligami Bukan agar Nabi Ibrahim AS Punya dua orang istri Sarah dan Hajar Dan dari keduanya Lahir Nabi yang mulia Dari Sarah ada Ishaq Dan dari Hajar ada Ismail Dan dari situ Keturunan Nabi-Nabi banyak Kan begitu Banyak Nabi-Nabi melakukan Perbuatan tersebut Atau Hal yang diperintahkan Nabi Suleiman AS Bahkan memiliki 99 orang istri Waktu itu Dalam syariat beliau Tidak ada larangan Dalam masalah itu Kan gitu Nabi Muhammad SAW Berpoligami Dan Nabi-Nabi yang lainnya Cukup banyak Dalam kasus ini Ada juga Memang yang tidak Berpoligami Karena seperti kasus Nabi Nabi SAW Disebutkan Seorang istri Nabi Zakaria Seorang istri Karena sampai tua Istrinya Mandul Melahirkan akhirnya Gitu kan Beliau tidak menikah lagi Tapi ini ada Dalam kehidupan Para Nabi-Nabi Kehidupan orang-orang Para sahabat Nabi Itu biasa saja Dengan perbuatan ini Mungkin karena level Keimanan mereka Sudah sampai pada tingkat itu Kan gitu Jadi jangan kita mencelah Perbuatan orang Sedangkan orang yang Berbuat negatif Teman-teman sekalian Berbuat dosa Cara yang terbaik adalah Allah berfirman Dalam Al-Quran Berdakwalah Hai Muhammad Dan juga orang-orang Pengikut Nabi Muhammad SAW Kayak kita semua Berdakwalah Kalian di jalan Allah Dengan cara Hikmah Hikmah itu Bijaksana Berbicara dengan orang Sesuai dengan level Akalnya Jenjang Sosialnya Jabatannya Beda kita bicara Dengan masyarakat Biasa atau teman kita Dengan bicara Sama berjabat Bicara sama Seorang pedagang Bicara dengan Seorang Kepala suku Misalnya contoh Itu beda semuanya Nabi SAW Membedakan semua itu Bahkan Aisyah Pernah Setelah Nabi SAW Meninggal Ada orang lewat Sama Aisyah Disiapin tempat duduk Baru dikasih hadiah Kemudian orang itu Pergi Ada satu lagi lewat Sama Aisyah langsung Dikasih Orang itu pergi Ada yang tanya Kenapa Anda lakukan perbedaan Antara dua orang Yang Anda berikan Hadiah tersebut Sedekah tersebut Kata beliau Begitulah Nabi SAW Bermuamalah Kalau yang pertama tadi Itu masih punya Kedudukan di kaumnya Dia gak bisa Kita kasih Kemudian kita suruh pergi Orang ini mungkin Bisa tersinggung Tapi dengan Diberikan tempat duduk Lalu dikasih Maka mungkin Dia bisa menerima Pemberian kita Dan kita tahu Dia sebenarnya butuh Cuma dia punya harga diri Yang satu tadi Tidak terlalu peduli Dia memang Karena biasa saja Memang orang miskin Dia yang penting Dapat pemberian Lalu dia pergi Maka saya bermuamalah Seperti itu Itu ajaran Gitu kan Jadi itu hikmah Kita harus tahu Sikonnya Kapan orang itu Kita nasihati Orang lagi Teller Mabuk Antum nasihatin Sholat Gak bakal nyambung Kan gitu Percuma Kalau dia selesai Mabuk Di waktu lebih tenang Antum datang Antum nasihatin Itu pun dengan cara Yang santun Jangan langsung bilang Dengan minum kamar Kau akan masuk neraka Kan gitu Maka yang paling pertama Di otak dia Ini musuh saya Karena ini kesukaan saya Kan gitu Tapi bagaimana Kita memberikan Kepada dia solusi Solusi Kita datangkan Misalnya Penelitian ilmiah Tentang bahayanya Kamar itu Bahayanya rokok itu Bahayanya indan itu Kita datangkan ini Bahayanya seperti ini Dan ini solusinya Kita bisa minum susu Bisa minum madu Bisa minum indan Ini manfaat-manfaatnya Kan begitu Saya dengar ya Konon ceritanya Begitu Sebagian daidai Yang masuk di Indonesia Di awal-awal Islam tersebar Pada saat mereka Masuk ke beberapa Wilayah kita Di Indonesia Kalau ada satu Tradisi yang dianggap Itu melanggar agama Maka mereka datang Dan menanyakan Kenapa Misalnya mereka terbiasa Minum yang mirip Kamar Maka minuman itu Ditanya Kenapa diminum Oh ini untuk hangatin badan Untuk ini Untuk itu Para daidai kita ini Membuat racikan minuman Yang sehat Susu Madu Apa namanya Jahe Lalu kemudian dicobain Nih coba gak Ini enak Enak ya Ini hangat Dan ini halal Yang kamu minum sebelumnya itu Tidak boleh atau haram Ada solusinya dikasih Itu namanya hikmah Kan gitu Kita sesuaikan kondisi dan keadaan Bahkan kalau faham Teman-teman sekalian Atau kalau belum tahu Kita sampaikan tentunya Amr ma'ruf nahi mungkar Memerintahkan Atau menganjurkan Pada ke Perintah Atau ma'ruf Dan melarang dari kemungkaran Ini Bisa tidak Boleh dilakukan Kalau seandainya Di saat kita lakukan Mendatangkan motorat Lebih besar Ditunda di waktu Yang lebih tepat Bukan berarti Amr ma'ruf nahi kondisi Wajib Lalu semua orang Kita sama ratakan Di waktu itu Harus kita luruskan Tidak Kita tunda Dengan hikmah Dengan tujuan Kita lihat skala Prioritas yang mana Misalnya orang itu Tidak sholat Dengan ada pelanggaran Kita prioritaskan mana Sholatnya dulu Pelanggarannya itu Tidak kita singgung dulu Karena takutnya ini Kalau disinggung Nanti dia tidak akan Meninggalkan Dia tidak akan Meninggalkan sholat Bahkan dia menolaknya Tapi kalau dia tersetul Disi sholat Mungkin dia bisa Tinggalkan yang lainnya Itu hikmah Itu hikmah Nabi SAW Kata Abdullah bin Umar Beliau seringkali Memberikan jarak Pada kami Tidak setiap hari Nabi SAW itu Terus Dari subuh Sampai malam Ceramah Pada para sahabat Tidak Kata Abdullah bin Umar Nabi SAW memberikan kami Jedah waktu Agar kami Tidak jenuh Agar kami Tidak jenuh Itu hikmah Harus dengan hikmah Kemudian juga Mau'idah hasanah Peringatan yang baik Jadi mulai lalu Dengan keutamaan Antara orang Ini orang tidak sholat nih Mana yang kita pilih Supaya dia mau sholat Kita sebutkan tentang Apa yang dia dapatkan Kalau dia sholat Atau kita langsung Sampaikan ancaman Kalau dia tidak sholat Tentu yang pertama Ini mau'idah hasanah namanya Kalau antum sholat Dapat ini Dapat ini Dapat ini Dapat ini gitu ya Dapat pahala Awal amal Hisab hari kiamat Apa namanya Satu-satunya ibadah Yang Nabi SAW terima di langit Dan dan seterusnya Kalau mau disebutkan sejarahnya Menyentuh dia Supaya dia mau kerjakan Nanti kalau orang sudah Berulang kali Dia disampaikan Tidak mau Baru kita masuk kepada Ancamannya Bahayanya Kalau dia tidak Sholat Dan yang ketiga Kata Allah Azza wa Jal Wa jadilhum Billatihi ahsan Kalau pun mau berdebat Debat dengan cara yang baik Maksudnya argumentasi By data Dengan data Ini loh gak boleh Karena Allah berfirman begini Karena Rasulullah begini Dia terima Alhamdulillah Dia tidak terima selesai Tidak usah kita musuhi dia Karena dia tidak Menerimanya Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah Alhamdulillah Saya seperti ini teman-teman Sekarang berhenti udah Tulis komentar-komentar Negatif disitu Kalau ada kemungkaran Di satu channel Antum untuk apa Masuk ke channel itu Gak usah Kan gitu Satu pelanggaran agama Channelnya penuh dengan Pelanggaran agama Untuk apa kita masuk ke situ Hanya untuk berikan komen Kira-kira komen Antum Didengar gak Kan gitu Kalau gak yang gak usah Masuk aja ke channel-channel Yang positif Dan dukung dengan komentar positif Kan gitu Itu cukup Tapi kalau ada orang Menganggap dirinya Dia masuk ke channel Yang buruk ini Memberikan komen Dengan beberapa temannya Dengan harapan memang itu Bisa direspon Ada efek mungkin ya Atau dia nasihatin Pemilik channel Karena dia seorang muslim Tapi dia melanggar agama Kita cari konteknya Kita nasihatin di belakang Itu mungkin oke saja Tapi kalau masuk Di setiap channel Setiap acara Selalu komen-komen disitu Yang penting Dia ada disitu Suaranya apalagi Menghardik Seseorang yang menjalankan Perintah agama Terlebih lagi tadi Belum tentu benar Terjadinya Maka itu akan lebih banyak sekali Pertanggung jawaban Depan Allah SWT hari kiamat Jadi kami sarankan Untuk berhenti Dengan langkah-langkah Seperti ini tentunya Ya Ya